Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Waspada cacar bonyet, Pemkap Jemberana siapkan protokol antisipasi penularan Mengaku kehabisan uang, turis Rusia mencuri mobil di Gianyar Jangan lewatkan mencoba kelezatan mie udang kuah merah ala Singapura di Seminyak, Bandung Dalam waktu yang tidak lama lagi, pekerjaan yang ditekuni para perajin patung dari kayu Kamboja ini sudah tidak ada lagi Desa Buruan di kecamatan Blabatuk, Gianyar sejak lama terkenal dengan perajin patung kayu yang menggunakan pohon Kamboja tua Namun belakangan ini penjualan mereka semakin seret Padahal karya perajin patung di desa ini banyak terpajang di galeri di kota besar seperti Jakarta Bahkan banyak pejabat tinggi mengeleksi patung kayu Kamboja karya soniman desa Buruan Termasuk almarhum mantan Presiden Soeharto Namun karya perajin patung yang mengangkat tema kisah pewayangan khas Bali Hingga gaya ukir abstrak ini mulai langka Para perajin kesulitan mendapatkan bahan baku pohon Kamboja tua yang sudah mati Selain itu juga tidak ada penerus yang mau menekuni pekerjaan ini lagi Lebih kuat dan tidak makan apa dia bisa pokoknya kuat lah gitu Terus pasarnya kemana aja Pak? Di sini aja ya di lokal Kadang-kadang kios ada, kolektor ada Yang paling mengahal itu sampai 150 juta Kalau yang paling murah sampai 50 juta Seperti yang punya arsok itu yang beli dia jual Ke Jakarta gitu bisa Sama-sama yang jauhkan Kalau di keluarga kiri Kalau bahan bakunya cari kemana Pak? Datang dari Jawa Kalau di Bali udah habis banget? Kalau di Bali ya gitu udah Kalau menunggu pohon mati aja Kambojanya Baru bisa dijual Para perajin akhirnya harus mendatangkan pohon Kamboja tua dari Pulau Jawa dan sekitarnya Akibat langkahnya bahan baku Harga pohon Kamboja tua yang sudah mati melambung tinggi Jika sebelumnya sekitar ratusan ribu Kini sudah menyentuh harga jutaan rupiah per pohon Sesuai ukuran dan besar diameter pohon Sekarang sulit cari generasi karena Dia kebanyakan pindah kerja sekarang Ada yang ke Kepal Besiar Ada yang ke LPL Saya tolak gitu Untuk generasi sekarang sulit ini Sudah berapa lama Pak? Saya sejak SD kelas 5 Kerajinan patung kayu Kamboja di desa Buruan Awalnya dikembangkan siniman sotempat di tahun 1980-an Pemilihan ban baku pohon Kamboja ini Didasarkan pada pertimbangan Pohon Kamboja memiliki tekstur dan serat kayu kuat Dan indah diukir Pembuatan patung kayu Kamboja memiliki tantangan Karena senimannya harus mampu berimajinasi Mengolah pohon Kamboja menjadi patung indah Bernilai seni tinggi Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Giangiar Memasuki High Season Pelabuhan Rakyat Padang Bai Karangasem Padat dengan wisatawan asing Mereka naik kapal cepat yang akan membawa mereka Berwisata ke gili terawangan Lombok Begitu juga sebaliknya Ribuan wisatawan asing setiap hari Masuk ke Bali melalui Pelabuhan Rakyat Padang Bai Sehingga pelabuhan ini bisa menjadi Salah satu indikator naik turunnya Wisatawan asing ke Bali Menurut operator Nakoda Kapal Cepat Sejak bulan Juli hingga Agustus tahun ini Jumlah wisatawan mencapai sekitar 2.600 orang per hari Naik dibandingkan rata-rata Sekitar 1.200 wisatawan asing per hari Untuk melayani wisatawan yang membeludang Operator Kapal Cepat menambah trip Dari 1 trip menjadi 2 Bahkan hingga 3 trip penyeberangan per hari Untuk peningkatan sih 100% lebih ya Pak Itu berapa trip per hari Kalau Eka Jaya sih itu banyak trip sih Pak Yang biasanya 1 trip jadi 2 trip gitu Pak Ternyata per hari kan 1? Untuk armada semuanya Itu semua armada semua 2 trip Pak Dari serangan, dari Lombok juga ada Penumpang notalnya Untuk ribuan sih Pak Kalau untuk semua armada ya Sampai berapa kayak peningkatnya? Bisa seribu lebih lah Pak Karena setiap kapasitas kapal itu kan Ada 200, ada 150, seperti itu Musim liburan atau hasisan diperkirakan Berlangsung hingga akhir September mendatang Kesempatan ini tentu tidak disiasiakan Operator kapal untuk meraup untung Selain high season Bali juga mendapat limpahan ribuan tamu asing Yang datang mengikuti 2 pertemuan Internasional di Nusa Dua, Bandung Yakni Indonesia Afrika Forum Dan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Bagi Anda pecinta kuliner Kini tidak perlu jauh-jauh pergi ke Singapura atau Malaysia Untuk mencoba mie udang kuah merah Cukup datang ke kawasan seminyak Kuta Bandung Maka semangkuk mie udang kuah merah sudah bisa dicicipi Meski berkonsep jajanan kaki lima Tempat kuliner mie udang ini Kini menjadi incaran warga dan wisatawan yang melintas di kawasan seminyak Mie yang digunakan bukan seperti pada umumnya Namun mie kenyal yang teksturnya lebih menyerupai ramen Jepang Sedangkan topping udangnya menggunakan bahan udang muara atau air tawar Sebelum disajikan, mie terlebih dulu dimasukkan ke dalam air mendidih selama beberapa menit Sedangkan udang direbus menggunakan kuah kaldu dari bumbu rahasia Mie yang sudah direbus selanjutnya ditiriskan Dan ditempatkan pada mangkok, lalu diguyur dengan kuah merah dari rebusan kaldu kulit udang Satu persatu udang muara rebus kemudian ditempatkan di atas mie Tidak lupa ditambahkan juga bawang goreng, irisan bawang merah, dan potongan daun bawang Agar semakin gurih di lidah Mie udang dilengkapi dengan taburan bubuk koya yang terbuat dari gilingan udang kering pilihan Selain rasanya yang menggoyang lidah, harga semangkok mie udang kuah merah ini juga sangat bersahabat Yaitu hanya Rp19.000 per porsi Keunikan rasa yang tercipta dari tekstur mie yang halus dan kuah merah yang kental Dipastikan akan membuat para pencinta kuliner ketagihan Setiap pengunjung rata-rata bisa memesan 2 hingga 3 mangkok mie dalam sekali kunjungan Untuk saya memilih mie udang Niki karena untuk biar beda dari yang lain Karena yang lain itu sudah kebanyakan jual mie ayam, bakso, dan lain-lainnya itu Saya ingin juga buat perobosan baru Niki Ya apa sih yang khas dari mie udang ini? Yang khas dari mie udang ini, kaldunya Lebih kerasa udangnya dia Karena kalau tempat lain mungkin masih pakai kaldu yang berbeda Tapi ini memang asli dari udang langsung Ada udang tertentu deh yang digunakan untuk mie ini? Oh nggak ada udang tertentu sih Emang udah tergantung udangnya, udangnya dari udang air payau ini sih Dan dari itu kulitnya dipakai untuk buat nebusan kaldu Sama nanti dijadikan kuah di sini Kalau untuk mie-nya kan teksturnya halus Kali ini memang menyerupai ramen atau seperti yang sengaja menyerupai ramen itu seperti apa? Mungkin memang mirip-mirip seperti itu Seperti ramen teksturnya, lebih lembut ya Perfect, beautiful Absolutely awesome Bye Love my prawns, love my noodles Very into my food Angin, chives, perfect Absolutely perfect Looking forward to it Baru pertama kali mie udang Kalau Apa namanya, untuk dibalik sendiri ya Sebelumnya aku coba Waktu itu aku pernah ke Singapura Aku coba kayak gini Hampir sama rasanya, tapi ini lebih enak Begitu Ini tekstur rasanya seperti apa sih? Mie-nya enak Kuahnya dia lebih kental Udangnya fresh Pedasnya dapat Jadi emang enak Ya Artinya sebelumnya di Singapura pernah cobain? Ya Pernah coba waktu itu saya ke Singapura Cobain kayak gini Ini malahan lebih enak Lebih enak ini? Setiap harinya Puluhan porsi mie udang kuah merah Ala Singapura ini Ludes terjual Tim Liputan melaporkan dari Badung Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nabarkan yang bertugas Saya Dara Paramita Mengucapkan terima kasih Atas kebersauan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!